Kali ini, olahan Nusantara berbagi resep ide jualan yang hasilnya bisa untuk membeli rumah dan membeli mobil. Resep 1 kali adonan dengan modal Rp6.000 bisa jadi 7 adonan. Resep ide jualannya adalah mie goreng pangsit. Yuk langsung saja simpan langkah pembuatannya. Langkah pertama, siapkan mie goreng instan merk apa saja, daun bawang, dan kulit pangsit. Langkah kedua, buka kemasan mie, kemudian keluarkan bumbu-bumbu. Remas agar mie teksturnya sedikit hancur, jadi kalau sudah matang tidak perlu untuk memotong dengan bunting. Langkah ketiga, masak air hingga mendidih, kemudian masak mie hingga setengah matang. Kalau sudah matang bisa ditiriskan. Langkah keempat, potong bumbu ini instan lalu tuangkan ke dalam mie. Kemudian aduk hingga bumbunya merata. Tambahkan sedikit daun bawang, lalu aduk. Langkah kelima, cetak mie di atas kulit pangsit. Saya menggunakan satu centok, bisa sesuai kebutuhan untuk mie-nya. Ratakan, lalu kasihkan olesan setiap ujung kulit pangsit sebagai lem. Agar mie-nya tidak keluar saat digoreng. Kemudian bungkus dan pipihkan, agar tidak ada celah. Langkah keenam, goreng kulit pangsit. Tunggu hingga sisi sebelah kecoklatan. Kalau sudah kecoklatan, bisa dibalik. Kalau sudah matang, bisa ditiriskan. Ide jualan ala olah Nusantara siap menjadi referensi untuk mengembangkan penjualan. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.